Intro Menghadapi revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi di Indonesia serta revolusi industri 5.0 yang telah berjalan di negeri Sakura dimana kehidupan akan berjalan sangat instan dengan satu kali genggaman tangan maka dibutuhkan sosok orang tua yang peka terhadap sisi kemanusiaan dalam mendidik buah hatinya Ratusan wali murid dari jenjang kelompok bermain Islam Terpadu atau KBIT hingga SMP Islam Terpadu atau SMPIT bermata hati Banjarnegara yang berada dalam naungan Yayasan Al-Ukuwah Banjarnegara mengikuti kegiatan parenting Akbar bersama Bunda Kurnia di Golden Ballroom Surya Yudha Banjarnegara Bunda Kurnia seorang ahli parenting kaliber nasional yang menggunakan sejarah hidup Rasulullah sebagai media dalam mendidik putra putri tercinta dalam menggapai cita-cita dan menjadi insan bermanfaat bagi sesama melakukan roadshow dari satu kota ke kota lainnya secara offline serta mengadakan seminar parenting secara online hampir setiap minggunya itu adalah anak-anak kita sendiri mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai sang penegak Islam di masa depan apa yang sudah kita lakukan? sudahkah kita memperkenalkan cara Rasulullah SAW memimpin? sudahkah kita mengajarkan budi pekerti Rasulullah setiap harinya? dan sudahkah kita memahami tentang pentingnya? Muhammad Al-Ahyar Ketua Panitia Kegiatan Parenting Akbar Permata Hati Banjarnegara menaungi 1198 wali murid KBIT hingga SMPIT Permata Hati Banjarnegara maka Kegiatan Parenting Akbar ini menjadi upaya bersama antara sekolah dan wali murid menjadikan cara hidup Rasulullah SAW sebagai bekal menghadapi revolusi industri 5.0 dari Banjarnegara Inung Triang Satelit TV Muwartaka